Layering merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam pendakian gunung. Bagaimana teknik layering atau teknik berpakaian yang baik di gunung? Hai, saya Safis Tindon. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tips-tips teknik layering. Ada 6 tips bagaimana cara berpakaian atau cara layering di gunung sehingga kita tidak berkeringat terlalu banyak dan tetap nyaman. Temperatur tubuh kita itu tetap nyaman. Nah, teknik yang pertama. Teknik yang pertama ketika kita dibangun di pagi hari, aktivitas level kita atau level aktivitas kita ketika pagi hari itu pasti sangat rendah. Artinya kita tidak melakukan apa-apa, ditambah juga dengan keadaan sekitar yang pastinya ketika pagi hari itu sangat dingin. Jadi, ketika pagi hari, ketika aktivitas kita sangat kecil dan udara yang sangat dingin, kita harus menambahkan layering pakaian kita ataupun bila perlu semuanya kita pakai untuk menjaga kondisi tubuh tetap hangat. Yang kedua, ketika aktivitas level kita boleh meningkat atau kita mulai bergerak ataupun kita hingga akhirnya mulai mendaki, maka kita perlu melepaskan layering kita satu per satu. Bagaimana cara kita tahu, aturan yang baik adalah ketika kita sebelum melakukan aktivitas yang berat, pasti layer kita banyak gitu, dua sampai tiga jacket misalnya. Nah, ketika kita mulai beraktivitas, sudah mulai mendaki, pasti kita akan kepanasan. Nah, ketika kita sudah kepanasan dan keringatan, kita harus duduk sekitar 10 menit di track di jalur pendakian, baru kita lepaskan layering tersebut atau jacket tersebut, kita kurangi, kita tunggu hingga 10 menit. Setelah hingga 10 menit, baru kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, jika kita berhenti lebih dari 5 atau 10 menit, sekali lagi, jika kita berhenti di pendakian hingga 5 hingga 10 menit lebih, maka kita perlu menambahkan layering karena menjaga kita dari kedinginan atau gemetaran. Jadi, selalu sediakan ekstra layer atau pakaian ekstra yang selalu bisa kita ambil setiap saat. Aturan yang keempat, setiap bagian tubuh yang berbeda memerlukan insulasi yang berbeda juga. Misalnya, ketika cuaca dingin atau sangat dingin, maka kita nggak perlu, misalnya ada orang yang hanya perlu bagian tubuhnya aja, tangannya ini nggak perlu diinsulasi, nggak perlu pakaian insulasi tambahan, hanya perlu di dadahnya. Jadi, menggunakan face lebih baik daripada kita menggunakan full jacket, ada orang yang seperti itu. Jadi, selalu sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan cuaca, bagian tubuh tertentu mungkin nggak perlu yang namanya layering ekstra. Nomor 5, dan ketika kita keringat, ketika kita keringat, kita harus melepaskan atau mengganti pakaian itu tersendiri. Karena ketika kita basah atau kita keringatan, maka akan menuju yang namanya hipotermia. Jadi, pakaian basah selalu ganti. Dan yang terakhir, ketika kita udah santai atau misalnya ketika udah sampai tenda, maka tubuh kita secara otomatis akan berhenti menghasilkan panas badan, menghasilkan panas tubuh. Jadi, ketika udah kita sampai di camp itu sendiri, kita harus menambahkan layering. Karena setelah badan kita udah dingin, maka ketika dipanaskan lagi, akan membutuhkan banyak kalori. Jadi, ketika udah sampai di tenda, langsung pakai layering. Karena jangan sempat tunggu badan dingin. Karena ketika badan dingin, mau dipanaskan lagi, untuk biar nggak kedinginan, maka itu membutuhkan banyak kalori. Jadi, sampai di camp, langsung pakai jaket. Karena setelah pakai jaket, itu kan menciptakan dead airspace dan panas badan yang dihasilkan dari pendekian sebelumnya itu tetap ada. Jadi, badan atau tidak mengeluarkan kalori lebih banyak lagi yang dibutuhkan untuk mempertahankan suhu tubuh itu sendiri. Itu adalah 6 tips bagaimana cara layering atau cara berpakaian di pendekian gunung. Teknik mana yang paling kalian suka atau yang ingin kalian terapkan dalam pendekian kalian selanjutnya. Jangan lupa di bawah, kita komentar, kita diskusi. Jangan lupa like, komen, dan saya bisa sampai jumpa di video berikutnya.